Juara bertahan Liga Super Johor Darul Taksim GDT dijangka akan memantapkan sekuat sedia ada dengan beberapa muka baharu seawal bulan Juni ini. Perkara ini telahpun disuarakan oleh pemilik klub GDT, Duliya Ahmad Mulya Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMG berkenaan perkara ini. Menerusi satu perkongsian di laman Twitter Baginda, TMG memaklumkan bahwa terdapat beberapa perancangan yang bakal berjalan seawal bulan Juni ini termasuklah usaha membawa masuk muka baharu. Baginda mengesahkan bahwa ada usaha untuk memperbaiki kualiti pasukan antaranya dengan meningkatkan nilai komersial klub. TMG memberi respon terhadap kerayaan di bandara Nepal dengan berharap agar suatu hari nanti satu negeri Johor mampu meraihkan kejayaan sekuat harimau selatan dengan bunga api. Perkara ini bagaimanapun masih memerlukan perjalanan yang panjang dengan berbagai persediaan rapi perlu diatur. Oleh yang demikian, Baginda memberi bayangan akan ada perancangan besar menanti pasukan selepas ini. Meningkatkan nilai komersial klub dan sekuat pada Juni, memperbaiki dan menandatangani perjanjian baharu dengan Nick dalam masa terdekat. Perancangan rapi dihadapan jelas Baginda dalam ciapan tersebut. Sebelum ini, GDT telahpun dikaitkan dengan perpindahan seorang nama besar yaitu bintang Columbia, Rademil Falcao. Pemain berusia 37 tahun ini juga merupakan individu yang dikaitkan untuk menyertai sekuat harimau selatan, Tadkala Jidati masih berbagi satu slot untuk kota pemain import. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.